Intro Di antara kami ada beberapa orang yang ngaji di MTA Alhamdulillah tetap teguk iman dan pendirian kami Walaupun dulu didemo dan dimusuhi orang-orang kampung Tidak ditegur, tidak diikutkan acara-acara yang biasa dilakukan orang kampung Sebaliknya kalau kami mengadakan wali mahan, orang-orang kampung tidak ada yang mau datang Akan tetapi kami tetap kuat, bahkan persaudaraan di antara kami yang ikut ngaji semakin kuat Sebaliknya orang-orang yang dulu melarang atau menghalang-halangi ngaji Satu demi satu mengalami nasib yang kurang baik Ada yang sakit-sakitan hingga parah, ada yang tiba-tiba meninggal Ada yang kena kasus polisi, ada yang rumah tangganya jadi hancur, berantakan, dan sebagainya Apakah itu semua merupakan azab dari Allah atau peringatan dari Allah agar mereka bertawabat, Ustaz? Bisa jadi Ya ya Sejarah para nabi dulu Sudah banyak cerita dalam Al-Quran Setiap penentangan kebenaran tidak akan beruntung Bagaimana riwayatnya Fir'aun? Bagaimana riwayatnya Namrud? Sampai membakar Nabi Ibrahim karena menyebarkan Tauhid? Sampai mau membunuh Musa karena menyebarkan Tauhid? Ya ya Menghilangkan pengaruh Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan Akibatnya ditenggelamkan oleh Allah Maka Allah sudah mengatakan Sudah membuat suatu ketetapan Barang siapa berpaling, menolak, melengos dari Al-Quran Pasti akan menemui kesempitan hidup Baik dia orang kaya Apalagi orang miskin Orang kaya saja kalau menolak apa-apa itu Berpaling Tidak mau menerima seruan Al-Quran Pasti dia akan menemui kesempitan hidup Cepat atau lambat pasti akan menemui Tetapi Orang yang berpegang teguh pada tuntunan Allah Ya Dijamin La yadilu wala yasko Tidak akan sesat dan tidak akan celaka Tidak akan sesat, tidak akan celaka Kalau sudah sampai petunjukku kepadamu Siapa berpegang petunjuk Allah itu Dijamin tidak sesat dan tidak celaka Tapi siapa yang berpaling dari kebenaran Ya Petunjuk Allah sudah sampai mereka berpaling Tidak mau menerima Apalagi malah menentang Akan menemui kesempitan hidup Itu pasti Ketetapan Allah pasti berlaku Dan mudah-mudahan itu suatu peringatan Dengan begitu menjadi sadar Kalau tidak jangan mereka menang Menghalang-halangi suatu Perkembangan menyebarkan Al-Quran Dan sudah dihalang-halangi Jangan merasa menang Tunggu aja akibatnya Siru fil ardi kata Allah Fanduru kaifakana akibatul muqadribin Jalanlah kamu di bumi ini Perhatikan Bagaimana akibatnya orang-orang yang Mendustakan ayat-ayat Allah Kamu lihat apa akibatnya Sejak zaman peristiwa dulu Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Perhatikan aja Bagaimana kaum Ad Bagaimana kaum Samud Bagaimana kaum Nuh Bagaimana kaum Lot Kamu lihat perhatikan Dan sekarang juga Lihat aja orang yang Kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya Apa jadinya Kamu lihat Ya Allah maksudkan Berjalanlah kamu di bumi Dan perhatikan Apa akibatnya orang-orang yang Menentang ayat Allah Perhatikan apa jadinya Apa lagi Ke pertanyaan langsung Sudah Sudah sekian dulu ya Tidak sampai habis Sekarang pertanyaan langsung Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana Silahkan Dikenalkan dulu Saya Yudi Bawa warga dari Kebun Sari Madiun Ustaz Oh Madiun ya Saya ada SMS Dari saudara kita Pendengar radio Yang dari Kalimantan Yang bernama Pak Arief Itu kontak saya SMS Mohon SMS ini ditanyakan ke Ustaz Karena dia punya sedikit masalah Mohon ditanyakan ke Ustaz SMSnya akan saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hingga suatu saat istri saya selingkuh dengan laki-laki lain Dan telah berzina Yang menjadi pertanyaan Satu apakah saya sebagai suami ikut berdosa atas perbuatan istri saya Karena Pada awalnya saya tidak tahu dan selalu dibohongi Dua Saya marah dengan tindakan istri saya Dan Dua Saya marah dan tindakan saya Istri saya Sudah saya cerai Benarkah tindakan saya Tiga Saat ini istri saya sudah bersama orang tuanya Dan meminta maaf kepada saya Dan minta rujuk lagi Dan berjanji untuk menjadi istri yang taat Saya bingung Ustaz Apakah saya harus memaafkan Dan menerima permintaan rujuknya Mengingat anak yang masih kecil Bila saya menerimanya Apakah ada pahala tersendiri buat saya Karena Allah saja maha pengampun Mohon nasihatnya Ustaz Dengan catatan Istri saya sholat lima waktu dan berjilbab Ini pertanyaan yang Dari Pak Arief yang ada di Kalimantan Kemudian Ada lagi pertanyaan dari Mas Anto yang ada di Madiun Ustaz Pertanyaannya seperti ini Titip tanya Gimana ibadah sholat yang bolong-bolong Apa juga masih dapat pahala Terima kasih Demikian Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Apa yang dikatakan tadi betul Kan sudah mendidik sebaik-baiknya Duntun tentang agama sebaik-baiknya Eh ternyata masih selingkuh Itu namanya Kamu dihina oleh istrimu Dididik Dinasehati sebaik-baiknya Tetapi Tidak dihiro Terus malah berzina Kalau menurut Islam Gimana Kalau menurut Islam Istrimu mati Dirajam Ya Karena orang Kalau sudah bersuami atau beristri Kok zina Dirajam Mati Yang semati Seorang mikir rujuk Mas mati kok Sekarang kalau dia berzina itu Bukan saja berdosa dengan kamu Tapi dosanya kepada siapa Allah Dosa besar itu Minal kabair Dari dosa-dosa besar itu Termasuk salah satu zina Masih punya suami Butuh begitu Bisa keturutan Itu saja masih golek lain Padahal Di cerai itu bagus Cerai Terus kamu segera nikah lagi Nah Kalau tidak segera nikah lagi Terus dia ngarep-arep Ali tadi Nah Sekarang kalau Bali diterima apa tidak Terserah kamu Terserah kamu Kalau mengisimu Taubat betul Mau bertobat pada Allah Mau memperbaiki diri Kamu bisa menerima Kamu maafkan Kalau kamu maafkan Bukan berarti Terus dosanya hilang Ya Dosa yang paling besar itu Kepada Allah Walaupun kamu mau maafkan Allah tidak begitu mudah Memaafkan Dosa ustad Ini SMS lagi Pak Arief Tadi Ingge Nambah Kalau gitu Mas Begini Istri saya itu Ternyata sudah menikah Tapi nikah sendiri Tanpa wali Bagaimana hukumnya Terus Kalau mau Kembali ke suami Yang telah Mencerai tadi Gimana caranya Rujuk Atau nikah Pakai mahar Terima kasih Nah wis nikah lagi Kayak nikah sendiri Tanpa wali Saya nikah Piye nikah sendiri Nah berarti Dia kan sudah punya suami Kalau nikah sendiri Hanya perlu nikah sendiri Caranya piye Nikah kok tanpa wali Nikah sendiri Apa Aku nikah Karukoweng Nikah sendiri itu Tidak bisa Mesti ada yang menikahkan Dan ada saksi Itu kan sendiri Tidak bisa Nah sekarang Dicerai Oleh Nikah Yang nikah sendiri tadi Kenapa Kamu tidak ngurusik Karena Biar saja Rasa dirusik Waktu itu bukan istrimu Itu termasuk orang Kalau Nunjang-nunjang itu Ya akhirnya Ketulau-tulau gitu Mahisatan Zongka Ingat gak dulu Seperti wanita yang Pinjam jago dulu Nah Pinjam jago Nah setelah Amil Eh dilalah Anaknya lahir Mati Anaknya Mau kembali kepada Suaminya malu Mau Terus ngikut Ke jago nih Mau Wengkui mongsi lian Akhirnya jago nih Kembali kepada Babonnya Mau ke MTA Ya malu Kita kan gantung diri Selesai Nah itu setan itu Begitu pandai Wes agaknya Kalau mbingungi Terus biaya Maka Kalau udah mbingungi Itu satu-satunya jalan Setan bujuk Bunuh diri aja Nah Kalau udah bunuh diri Bisa dati Kontanya setan Maka Allah katakan Setan itu Adu wumu bin Musuhmu yang nyata Walatatami Khutuwati syaitan Innahu lakum Adu wumu bin Jangan kamu Mbingungi langkah setan Setan itu musuh Yang nyata Maka walatamutuna Jangan kamu mati Kecuali mati Dalam tunduk patuh Kepada Allah Tapi kalau seperti tadi Mati dalam tunduk patuh Dengan setan Nanti kontonnya setan Sekarang kamu Lebih baik Nggak usah ngurusi dia Daterai atau dia Sudah Kalau kamu mau nikah Ya nikah cari wanita lain Yang tidak seperti itu Tapi kalau memang Kamu mau Balik ke situ Ya sudah silahkan Itu urusanmu ya Sudah kalau Untuk agama Itu harus dirajam Sudah mati Ini orang Jawa Di sini loh Orang Jawa Simbah-simbah Di sini Nasihati Ya tak Ini ember Bara itu Ditambal Ini grabah Ngerti grabah? Aya Grabah Ditambal Ya bara terus Ya tak Kalau itu Nyanyi itu Pecahnya piring Hilang Juga harapan Nek Mung Pecahnya nek pecahi piring Piringnya pecah Masa Tep Tadi yang salat bolong-bolong Tadi Ya salat bolong-bolong itu dikandani, mungkin dia tidak tahu, anak shalat bolong-bolong kuih kalau shalat, orang Islam itu shalat harus lima waktu kurang satu aja gak boleh apalagi bolongnya sengaja pegah, ninggal ke mantaroka shalat ta'am tan fakot kafaro jiharon siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, jelas-jelas dia orang kafir kalau kamu jadi islam, utkulub, fisilmi kafah, masuk Islam itu secara keseluruhan, shalat ya lima waktu kamu masuk Islam tidak dipaksa boleh Islam, boleh tidak Islam tapi kalau sudah masuk Islam dipaksa oleh aturan Islam kamu Islam, oh iya, Islam shalatnya harus lima waktu, enggak saya mau tiga aja, enggak usah jadi orang Islam kalau mau jadi orang Islam lima waktu, kurang satu aja gak boleh, nah gitu maka kalau mau jadi Islam, ya lima waktu karena kemarin bolong-bolong karena tidak tahu sekarang sudah tahu jangan diteruskan bolong-bolong hanya itu daripada kamu shalat bolong-bolong sudah shalat sisan maksudnya hasilnya podo jangan kamu berpikir hati bangun-bolong shalat belas imansi saya melebus warga saya ngomong shalat shalat harusnya lima aku telurnya lumayan walaupun papat semua orang yang neraka sedih lah cara berhitung semacam itu tidak betul kalau kamu Islam ya shalatnya lima waktu kalau enggak mau lima waktu ya rasa shalat zaman Abu Bakar Rasuddin malah orang mau shalat shalatnya lima waktu puasa juga haji juga tidak zakat kamu sudah murtad enggak banyak zakat kalau Abu Bakar dinyatakan sudah murtad sudah keluar dari Islam yang pemerintah shalatnya kurang shalat itu tiangnya agama caga maka kalau caga doyong ya ambruk agama apa lagi baik berikutnya nomor 31 silahkan kemudian nanti bersiap-siap nomor 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Klaten Ustaz dengan Ibu Titin saya sulit memahami pada brosur halaman 4 Ustaz mengenai bab keterangan itu Ustaz tolong nanti dijelaskan supaya bisa memahami perbedaan huruf A pada alaika dan huruf I pada alaiki dan alaihas dan alaihis dan seterusnya Ustaz nanti mohon dijelaskan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kamu yang mengitipi salam itu laki-laki yang dititipi tadi wanita ya maka jawabnya alaiki yang dititipi tadi ya atasmu wa alaihi yang titip tadi salam jadi mudah-mudahan ya kamu dan dia yang ditip salam tadi juga diberi keselamatan oleh Allah kalau yang dititipi laki-laki yang ditipi perempuan ya alaika ya kepadamu yang dititipi dan yang titip karena yang ditipi perempuan maka ha alaika wa alaihas salam jadi keselamatan buat kamu dan buat yang titipi kamu tadi itu supaya lebih jelas belajarin bahasa Arab itu apa lagi baik berikutnya nomor 5 silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Agus Muhammad dari Kartosura saya juga seorang pengajar sekaligus sebagai pembina teater di sekolah begini Pak Ustadz setiap tahun saya itu selalu mengadakan diklat teater dimana anggota baru itu sebagai orang yang laki-laki ada yang saya suruh berdandan sebagai seorang wanita atau banci dimana juga memakai pakaian wanita dan juga memakai rambut palsunya kadang juga saya mementaskan sebuah cerita atau teater atau boleh dikatakan drama disitu pernah juga ceritanya itu tentang Nabi Ibrahim dan Ismail suatu ketika itu ditayangkan juga yang penampilannya tokoh Ibrahim dan Ismail itu diperlihatkan walaupun itu ditutup ditutup dengan kain putih dan hanya disorot dengan lampu hanya bayangannya yang terlihat yang menjadi pertanyaan saya apakah boleh di dalam memberikan peranan wanita di dalam bermain teater disitu dan menampilkan sebuah sosok Nabi dengan walaupun dengan bayangannya gitu kemudian yang ketiga Pak Ustadz sekarang ini lagu bermacam jenis dan macamnya dan kalau diperdengarkan memang enak salah satu contoh ketika istri saya itu mendengarkan sebuah lagu pertama kali lagu kok bosani kok yang uno ya ternyata setelah beberapa menengahkan enak juga didengarkan yaitu dengan lagu liriknya kalau yang saya tahu itu judulnya wadibujumu ada lirik mau kangen-kangenan wadibujumu arep SMS-an wadibujumu arep kangen-kangenan wadibujumu dan yang tidak kalah hebonya juga sekarang ini lagu yang baru ngetrend adalah buka sidik jos apakah diperkenankan seorang muslim itu menyanyikan lagu yang semacam itu karena saat ini banyak sekali untuk nada dering anak-anak kecil Pak Ustadz demikian atas perdanian saya dan terima kasih atas jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum jadi kalau menampilkan laki-laki dihidani seperti perempuan itu terkena larangan hadis nabi nabi melarang jangan laki-laki berhias berdandan seperti perempuan dan sebaliknya jadi menurut nabi dilarang itu tidak boleh kalau menampilkan jatuh karena memang itu lakon nabi ibrahim dan sebagainya asal tidak ditampakkan seperti bayangan bayangannya saja gambarannya tidak apa salah gambaran tapi tidak ketok nanti ketok ini nabi ibrahim tapi rupanya nanti gitu nanti gambar nabi bayangannya perilakunya saja lalu diceritakan saja ceritanya saja tapi kalau berhias tadi jelas ada larangannya ada larangan berhias laki-laki seperti perempuan dan sebaliknya sekarang nyanyi tujuan nyanyi itu apa kalau orang muslim mestinya kalau membuat lirik lagu juga yang yang islami dalam arti syukur mengandung unsur-unsur akidah tawhid yang kuat tawhid kalau tidak mengandung pendidikan yang tidak jorok sekarang orang jorok ini rapati ngetren jorok-jorok ini malah ngetren ya kan mau kau sayang-sayang meti bujomu lah bujomu emang meti pertama itu yang kedua sayang-sayangkan meti bujomu itu mesti terlintas itu mesti orang orang beres ya enggak orang seringkuh gitu lah lah orang seringkuh kok diterangkan enggak nyanyi akhirnya dah cilik-cilik melu nyanyi nah jadi anak-anak sekarang dah cilik-cilik ya nyanyiannya bangsa cinta kok cintaku setengah mati cintaku setengah mati dah cilik-cilik nih mulanya ya segelit meteng terusan nah cinta setengah mati kenyataannya kan seperti itu kenapa seniman-seniman muslim kok katut kok Raisar Gawai karena kan lagu sendiri yang menyentuh hati ya seperti itu lagu keagungan Tuhan itu kan baik itu kan baik gagungan Tuhan ya ingatlah wahai manusia itu lah nah itu kan diresapi betul wah memang manusia hidup di dunia dia seperti itu itu lah sayang menyentuh hati mengandung pendidikan syukur menguatkan tawhid nah itu itu lebih baik daripada kalau sekarang merasa nyanyi cinta-cinta sudah pintar malah ditambah nyanyian cinta hisan dan itu dari arah sayangan berdi bojomu arah cinta berdi bojomu itu gambarannya orang mau seringkuh gak jelas nah itu gak maksudnya gak orang kalau seniman muslim maksudnya gak ngarang yang sepacam biar mereka bisa populer begitu kita buat lagi yang populer nah banyak kalangan lagulah yang baik nanti ditayangkan di TV MTA TV MTA nanti kalau mengeluarkan lagu-lagu yang tidak seperti itu yang baik kita seleksi kita punya TV nanti sebentar lagi ya baik TV kabel lewat telekomfusion itu sudah mulai masang sekarang sudah mulai dipasang antena-antena yang beli itu sudah banyak yang dipasang belum ini Pak TNO berapa nanti 1 November sudah mulai tayang kemarin sudah 42 katanya yang daftar yang daftar 300an yang daftar yang dipasang 5 hari kemarin 42 ya ada nah yang tidak pasang itu gak bisa lihat nanti nah itu jadi begitu kan kita berusaha maka TV itu dilawan dengan TV kata seperti kata jenderal antan tabah itu ya beliau kirim salam buat kita semua radio dilawan nganggu radio radio dilawan nganggu batu pecah sekarang kita gak suka tayangan-tayangan TV seperti itu maka munculkan TV dakwah harbuk tayangnya koyang apa nah kalau mau lihat yang lain adanya yang seperti itu kok mesti ya ngalih TV ini podo ngalih TV ini podo ya sudah mau gimana ya maka sekarang ada alternatif TVMTA nanti TV dakwah maka saudara-saudara yang punya punya keahlian ya membuat teter-teter tadi dan mengatakan lagu-lagu ya yang islami nanti bisa kita beli orang gak salah sukun gak salah kira apa-apa kita beli nanti kalau memang cocok harganya dan dilihat ada manfaatnya mau kita beli jadi oleh mau kerja apa untuk berkarya itu ada imbalannya gitu buat film baik juga kalau filmnya film mengandung pendidikan apalagi sekarang rusak akhlak ini maksudnya mengandung pendidikan yang memperbaiki akhlak arahnya ke sana nanti kita beli itu tayangan-tayangan tv kita kalau sudah keluar nanti muncul ya gitu ya ayo masih ada cukup karena waktunya sudah yang daftar tadi masih berapa lagi kalau yang daftar sudah cukup kalau diperbolehkan satu ibu yang di belakang silahkan ibu yang di belakang nomor berapa ibu nomor 10 ya sudah nomor 10 silahkan yang daftar tadi aja yang daftar sudah nomor 10 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ibu tuti yeli prasasti dari cabang sambirjo 1 asli dari gombong sesuai dengan brosir pada pagi hari ini yang ingin saya tanyakan tentang menjawab menjawab salam karena maaf spontanitas kadang-kadang saya sering pergi ke kamar kecil selalu mengantongi HP mungkin dalam situasi dinas ataupun dalam maaf dalam situasi dinas HP sering saya masukkan ke dalam kantong kadang-kadang saya sedang di kamar kecil tapi spontanitas HP berdering dan spontanitas juga dari rekan yang ngebel itu mengucapkan salam dan disitulah saya sering secara spontanitas menjawab salam itu ustad nah tapi setelah saya ingat baru saya langsung juga beristighfar nah hal itu tidak hanya sekali dua kali saya sering lupa seperti itu nah hal itu bagaimana menurut tuntunan yang pertama sedangkan yang kedua tadi di depan ada seorang yang menanyakan tentang tayamum yaitu ada tiga persyaratan yang boleh tayamum satu diantaranya ada dari ketiga itu adalah musafir nah yang ingin saya tanyakan adakah batasan seseorang dikatakan musafir menurut saya pernah membuka internet disitu ada beberapa pendapat boleh dikatakan seorang musafir kalau 80 km bahkan ada waktu Rasulullah ada yaitu 3 mil nah untuk itu apakah seandainya saya mengaji disini saya termasuk seorang musafir dan melakukan tayamum itu di dalam perjalanan misalnya mau sholat duha saya sebenarnya dari rumah sudah melakukan wudhu tapi mau berangkat kesini batal akhirnya saya tayamum di dalam mobil itu terus yang yang ketiga kalinya Ustadz tadi Ustadz menjelaskan tentang menjawab salam dalam siaran langsung diperbolehkan yang ingin saya tanyakan saya sering mengikuti siaran langsung tentang sholat jumat dari Mesjid Istiqal Jakarta yang ditayangkan dari TVRI nah disitulah karena kadang-kadang ada sholat jumat di daerah saya kadang-kadang di MTA Radio sudah ditayangkan ada tapi di daerah saya belum ada ada dan di TVRI sudah ditayangkan ada di daerah saya belum ada untuk itulah saya sering juga maaf mengikuti itu sekalian langsung mengikuti siaran langsung sholat jumatnya di rumah apakah hal ini dibenarkan menurut tuntunan saya kira cukup sekian Ustadz wabillahi tawb berdaya harilassalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi Ibu itu terseksa tapi gak merasa coba mau ke WC aja bawa HP itu kan terseksa pas lagi buang air besar drink ngata assalamualaikum terganggu reaksa tenang lebih baik supaya tidak terulang terulang HP udah bisa dibawa ke kamar kecil udah bisa dibawa ya ditaruh aja di tempat dan nanti kalau ada telepon apa harus dijawab nanti kalau sudah pulang selesai dari kamar kecil kan kalau lihat HP bekas ada panggilan miss call kan wah ada miss call kalau memang orang penting perlu di telepon balik kan gitu daripada terseksa masuk lagi yang WC jadi dengan adanya HP itu malah menyiksa diri yang WC orang tenang tur orang tenang maka kalau saya tenang rasa dikowo tinggal di situ nanti kalau tinggal di di telepon tidak diangkat yang nilpon ngerti wah mungkin HP nya ketinggalan atau sedang tidak didengar atau dipateni sisahan malah jadi diapil atau di telepon tidak masuk bahwa HP nya mati jadi bisa tenang itu sikap yang begitu kan sebenarnya dirinya itu sangat tertekan oleh HP nya itu batasan musafir memang kalau pendapat pendapat banyak ibu ada yang berpendapat musafir itu harus darah paling sedikit 80 km dan berjalan kaki kalau pesawat terbang bukan musafir itu paling kan satu jam sampai sekarang kalau batasan seperti itu tidak ada orang musafir sekarang itu harus jalan kaki 80 km ini seapa yang sanggup jadi sudah tidak ada musafir kalau berdasarkan hadis Rasulullah musafir Nabi menjama mengkosor sholat itu kalau dalam perjalanan ya kurang kurang lebih kurang lebih 10 sampai 11 atau 12 km itu sudah musafir maka kalau ibu dari Sambirjo mana gombong gombong pesragen kesini itu sudah musafir boleh menjama boleh mengkosor sholat kalau bulan Ramadan pun boleh tidak berpuasa diganti di hari lain kalau ibu mau tayamum kalau ibu memegang pendapat yang kedua tadi ya boleh tayamum tapi kalau pendapat yang pertama ada akhir silahkan tayamum itu juga bukan suatu keharusan suatu keboleh kebolehan tayamum boleh karena ada air tidak tayamum ya boleh bolehnya apa karena saya musafir musafir gak boleh kalau musafir gak boleh sakit juga gak boleh selama ada air apa begitu maka yang kedua tadi boleh tayamum kalau kamu sakit atau kamu musafir atau walaupun di rumah tetapi tidak ada air itu jadi jarak tempoh ibu gombong kesini sudah termasuk musafir itu siar langsung tv kemudian sholat jumlah ikuti tv boleh gak gak boleh ini itu sholat jamaah ini saya rasa yang majid wongkab yang duit tv malah sholatnya jumat mengikuti masjidil haram malah yang tel tv itu menu khutbah masjidil haram sholatnya tidak boleh itu namanya sholat jamaah harus satu tempat satu tempat itu tidak boleh kok mengikuti radio mengikuti tv terus melu makmum di rumah itu gak boleh ya sudah cukup ya baik ibu-ibu saya rasa cukup sekian dulu terpaksa tidak bisa nyambung waktu habis ini selamat datang darah rombongan dari jambu ambarrowo 13 orang cabang pambang lipuro pantul 39 orang mudah-mudahan bisa estiqomah ya bisa menjalankan apa yang hasil kajunya ini walaupun sudah tahu mesti ada resiko tapi kalau kita ingat ayat Allah itu memang betul ya Allah mengatakan ya apakah kamu amhasibtum antad hulul canata walamma yaklamillahu ladhina jahatum minkum wayaklamas sabirin amhasibtum antad hulul canata walamma ya'tikum masalul ladhina alau min kablikum masad humul paksa waddera wazul zilu hatta yakula rasul waladina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi korib itu apa kamu mengira kamu akan masuk surga ya sebelum Allah melihat bukti kesungguhan ya kesungguhan kamu dalam mengamalkan agama ini dan kesungguhan kesabaran dalam kamu menanggung resiko dalam mengamalkan agama ini ya apa kamu mengira masuk surga sebelum Allah mendatangkan ujian cobaan seperti yang pernah diterima oleh orang-orang dahulu ya meskipun diguncang rasa ketakutan rasa kekhawatiran rasa bahaya sehingga sampai Nabi dan orang-orang yang beriman mengharap-harap pertolongan mata nasrullah kapan kapan datangnya pertolongan Allah ini Allah langsung menjawab Allah inna nasrullah korib ketahilah pertolongan Allah itu dekat misalnya kamu betul-betul menolong agama Allah walaupun mengalami usiran mengalami penganiayaan mengalami casimakian pertolongan Allah itu dekat kalau kita ingin masuk surga harapkan pertolongan Allah jangan takut jangan mundur jangan mandek karena gangguan-gangguan dari manusia Allah berjanji intansurullah yang surkum wayusafit akdamakum kamu menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh Allah menolong kamu menguatkan pendirianmu kalau Allah sudah menolong tidak ada orang bisa mengalang-alangi pertolongan Allah melalui beberapa macam mungkin disadarkan mereka ya sadarkan sehingga menyadari suatu kebenaran bisa menerima perbedaan dan sebagainya membuka hati mereka menolong Allah mungkin menghentikan mereka memberikan balasan yang setimpal dengan yang mereka lakukan sehingga dia tidak bisa berbuat lagi mungkin karena sakit mungkin karena mati mungkin karena apa itu itu pertolongan Allah ala inan nasrullah karib pertolongan Allah itu dekat maka ya jadikan kalau kamu orang beriman kata Allah ya yaladina amanus ta'inu bisabri wassalah ya inna Allah ma sabirin kita sabar ya pertolongan Allah kita harapkan sabar tetap dalam istiqomah mengamalkan kaji kita dan sholat makin mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh Allah menyertai orang-orang yang sabar berikutnya penyerahan simat Pak Mari penyerahan simat dari Mbah Hirman pendengar radio dari Karanggedi Mbah Yolali berupa satu bungkusan berisi lima keris satu tombak dan bungkusan simat tulisan Arab karena kotor ini ya disini keris ya baik saat cukupan sekian mari diakhiri Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi pengajian Ahad Pagi hari ini semoga menambah khasana ilmu yang kita miliki Jihad Pagi Pagi